Intro Bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian, selamat pagi Dalam rangka memperdalam visi mendasar kita mengenai obedience to God, ketakutan kepada Allah Pagi ini kita akan merenungkan spiritualitas dan emosi Apakah hubungan spiritualitas dan emosi? Tidakkah emosi itu mengenai kedewasaan seseorang atau komunitas? Betul sekali Justru karena itu Karena spiritualitas menyangkut kedewasaan seseorang atau kedewasaan komunitas Spiritualitas merupakan jalan yang ditempuh oleh seseorang atau komunitas Berdasarkan nilai-nilai tertinggi yang diakluknya Spiritualitas merupakan jalan yang ditempuh oleh seseorang atau komunitas A way of proceeding Bagaimana seseorang atau komunitas bergerak menjalani hidupnya Dan itu banyak dipengaruhi oleh emosi Spiritualitas berhubungan rapi dengan emosi Sudah lama ditemukan dari penelitian-penelitian Bahwa keberhasilan hidup seseorang Tidak hanya bergantung kepada tinggi rendahnya intelligent quotient Tapi justru lebih banyak ditentukan oleh emotional quotient Emosilah yang lebih menggerakkan seseorang Kita ambil contoh dari Injil Injil Lukas 10 Ayat 33 Itu tentang seorang Orang Samaria Dalam rangka permamaan orang Samaria yang baik itu Lalu datang orang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu Dan ketika ia melihat orang itu Orang yang dirampok, dipukuli, dan dilemparkan setelah mati di pinggir jalan Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya Tidaklah demikian dengan Imam dan Levi sebelumnya Yang tidak memperdui dengan orang yang dirampok, dipukuli, dilemparkan setelah mati di pinggir jalan Orang Samaria itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Emosi yang dirampok, bukan pikiran-pikiran mengenai hukum Tuhan yang harus di jalan Contoh lagi, Yesus sendiri Ketika dikerumuni banyak orang sudah menunggu di depan pantai Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit Lagi, Yesus bertindak karena tergerak hatinya oleh belas kasihan Bukan karena hukum-hukum yang secara rasional sudah dipelajari dari tradisi iman Israel Jadi Bapak, Ibu, Kami, Tani, Sebalian Pengembangan emosi dalam penghayatan spiritualitas itu sangat penting Ambil satu contoh lagi dari Injil Itu dua orang anak yang diminta oleh ayahnya untuk bekerja Yang satu mengatakan, ya tetapi tidak menjalankan pekerjaannya Yang anak yang kedua mengatakan, tidak Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga Anak yang kedua digerakkan oleh rasa penyesalan Oleh emosi Meskipun secara rasional sudah mengatakan, tidak Emosinya tidak bisa menahan itu Maka ia pergi dan menjalankan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian Begitu besarnya pengaruh emosi dalam memilih dan mengambil keputusan Maka orang-orang bijak selalu menyarankan Janganlah memilih dan mengambil keputusan pada saat emosi tidak cernih Pada saat marah, pada saat jengkel, pada saat rasa sedih yang mendalam Janganlah mengambil keputusan Karena itu keputusan yang nanti tidak sesuai dengan apa yang menjadi visi mendasar kita Yang kita yakni dan kita ingin memperdalamnya Juga keteguhan, keteguhan emosional Kalau orang sudah memilih memutuskan demi ketahanan kepada Allah Demi mengikuti jalan seperti yang ditempuh oleh Yesus Maka juga tidak boleh mengubah keputusan pada saat-saat emosi Pada saat marah, pada saat sedih, pada saat seperti itu Dibutuhkan keteguhan untuk berkegang pada keputusan Maka seperti akhir dari renungan ini Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian Untuk mendekatkan kita Peranan maupun komunitas dengan Allah Yang kita keakni dan kita cintai Diperlukan juga latihan emosional Untuk mengikuti Yesus Yang kita tempuh sebagai jalan Peranan latihan emosional Tidak hanya mempelajari Alkitab bagaimana ini artinya Apa ini maksudnya Tetapi secara emosional Mengikuti Yesus Sebagaimana ada di dalam Alkitab Bagaimana latihan itu dibuat Tapi Membaca Merenungkan, merasakan Mengkontemplasi Sehingga Yesus Tidak sebagai pokok di luar diri kita Tetapi Yesus menjadi pokok di dalam diri kita Seperti nasihat Paulus Kita semakin lama Semakin Seberasaan dengan Yesus Dan dengan demikian Kita makin lama Makin mendalam Menta hati Allah Dalam pilihan-pilihan Keputusan kita Dan gerak langkah kita Bapak-Ibu Teman-teman sekalian Saya Ucapkan Selamat Menempuh jalan Mengikuti Yesus Menta hati Allah Dan marilah kita Namun Kedekatan kita Secara emosional Dengan Yang kita ikuti Yesus Jalan Keputusan kita Keputusan kita Keputusan kita Terima kasih Terima kasih